Hai Football Lovers, kembali lagi di MS Spot. Kali ini MS Spot akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi memuji penampilan Cristiano Ronaldo bersama Manchester United. Selain itu, ia mengaku kagum dengan proses adaptasi striker timnas Portugal tersebut di Old Trafford. Ronaldo kembali memila Manchester United pada 31 Agustus 2021 lalu. Tredeville memboyong megabintang Portugal itu dengan mahar sebesar 15 juta euro atau sekitar 240 miliar. Dirinya dikontrak Manchester United hingga 30 Juni 2023. Pada ajang Liga Champions, musim ini bomber berusia 36 tahun itu telah membukukan 6 gol dalam 5 pertandingan. Performa Cristiano Ronaldo bersama MU turut mengundang perhatian rival terbesarnya. Dilansi dari Marcha, Messi mengaku kagum dengan proses adaptasi Ronaldo di Manchester United. Selain itu, Ronaldo juga telah memberikan pengaruh besar terhadap tim Manchester United pada musim ini. MU adalah tim yang sangat kuat dengan pemain hebat. Cristiano Ronaldo sudah mengenal klub ini. Tetapi itu ada di masa lalu dan sekarang dia telah beradaptasi dengan cara yang mengesankan. Mata Messi dilansir dari Marcha. Sejak awal, dia telah menciptakan gol seperti biasa dan tidak memiliki masalah dalam beradaptasi. Lanjut Messi. Selain itu, Messi juga mengaku merindukan persaingan langsung dengan Ronaldo. Persaingan antara keduanya memanas selama mereka sama-sama bermain di Liga Sepanyol. Sudah lama sejak terakhir kali kami berhenti bersaing di Liga yang sama. Kami bersaing secara individu dan sebagai tim untuk tujuan yang sama. Ujar Messi. Momen itu adalah panggung yang indah bagi kami dan juga orang-orang karena mereka menikmatinya. Kemenangan indah yang akan tetap ada dalam sejarah sepak bola. Papar striker Argentina tersebut. Dari seluruh laga Liga Inggris yang sudah dimainkan, hanya Manchester City yang mampu mengalahkan Chelsea. Jurginho dan kolega pun difavoritkan untuk menjadi jawab Liga Inggris musim ini. Oleh sebab itu, jika Manchester City bisa menjadi tim kedua yang berhasil mengalahkan Chelsea, Kerik menganggap bahwa hal itu bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Cristiano Ronaldo dan kolega. Anda ditempatkan di situasi seperti ini dan akan diuji melawan tim yang bermain sangat baik. Siapapun yang bermain, mereka terlihat berbahaya. Mereka terlihat layaknya tim bagus dan selalu mendapat hasil yang hebat. Jadi itu akan menjadi ujian bagi kami dan saya menantikannya. Kata Kerik dilansir dalam resmi klub Minggu 28 November 2021. Terima kasih telah menonton!